Hai guys, sekarang gue lagi di depan Alhambra, di Granada, Spanyol, dan ini cantik banget. Selama kurang lebih 8 abad, wilayah Andalusia di semenanjung Iberia, Eropa Barat Daya dikuasai Islam. Alhambra adalah istana di kota Granada yang menjadi salah satu saksi bisunya. Lebih dari 13 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin Torik Bin Ziyad menyeberangi selat yang memisahkan Afrika Utara dan Spanyol. Konon, nama selat tersebut diambil dari namanya Jabal Torik atau sekarang lebih dikenal sebagai Selat Gibraltar. Awal Islam menapaki tanah Andalusia ini membawa 12.000 pasukan. Mereka berhasil menguasai kota-kota penting di Spanyol seperti Toledo, Cordoba, Malaga, dan Granada. Spanyol akhirnya berada di bawah kekuasaan Islam selama 8 abad dengan Cordoba sebagai ibu kotanya. Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan pada tahun sekitar 900 Masehi. Pada masanya, Islam berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Spanyol, Portugal, dan sebagian kecil wilayah Perancis bagian selatan. Kali ini, kita akan menyambangi Istana Alhambra, salah satu istana paling memukau di Jazirah Andalusia yang dahulu menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Kini, Istana Alhambra dipungsikan sebagai museum oleh pemerintah Spanyol. Alhambra terletak di kota Granada, Provinsi Andalusia, Spanyol. Untuk sampai ke Alhambra, saya naik pesawat ke Bandara Sevilla kemudian dilanjutkan dengan naik bus ke Granada. Hai guys, gue baru aja tiba di stasiun bus-nya Granada. Tadi pagi gue naik dari Cordoba, dan ini gue akan mengelilingi Alhambra. Dan ini stasiun bus-nya. Dan gue naik bus Alsa, jadi kayak tadi. Kayaknya sekitar 13 euro gitu. Alhambra menjadi magnet dan ikon kota Granada yang menarik ribuan wisatawan tiap harinya. Supaya tak kehabisan, Anda harus reservasi tiket masuk Alhambra secara online dengan harga 14 euro atau sekitar 230 ribu rupiah. Secara umum, terdapat tiga bagian utama Alhambra untuk dinikmati wisatawan. Yakni Nasrid Palace, Al-Kazaba, dan Generalive. Khusus Nasrid Palace, Anda harus masuk sesuai jam yang tertera di reservasi tiket. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab Ahmar yang artinya merah. Kerajaan Granada yang berpusat di Istana Alhambra ini didirikan oleh Bani Ahmar atau Bang Samor dari Afrika Utara. Bani Ahmar merupakan kerajaan Islam terakhir di Andalusia. Memasuki istana ini, seakan-akan kita dibawa ke berabad-abad silam. Saya begitu takjub ketika memasuki Nasrid Palace yang dihiasi oleh ornamen-ornamen bernuansa Islam dan kaligrafi Arab. Jika diperhatikan, hampir di semua sudut bertuliskan La Kholiba Illallah, yang artinya tiada penakluk kecuali Allah SWT. Dinding ukiran khas di Istana Alhambra ini benar-benar sulit dicari tandingannya. Selain itu, di jendela tempat istirahat Sultan dikelilingi ayat kursi yang mengingatkan seluruh penghuni istana bahwa kita harus cukup hidup hanya dengan Allah. Hai guys, gue sekarang udah ada di Alhambra, di Granada, Sepanyol. Dan nuansa Islamnya masih kental banget dilihat dari arsitekturnya itu krem dan banyak banget kaligrafi Islam yang parah. Benar-benar detailnya itu nuansanya Islamibah. Islam di Andalusia awalnya merupakan bagian dari kekholifahan Bani Umayyah di Suriah, kemudian menjadi keamiran, kekholifahan sendiri, dan akhirnya terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Salah satu kerajaan kecil yang bertahan hingga akhir adalah kerajaan Granada yang dipimpin Daulah Bani Ahmar selama 2,5 abad. Kejayaan Granada ditopang oleh kondisi geografis yang sulit dimasuki musuh, seperti adanya pegunungan dan letaknya yang di atas bukit. Selain itu, raja-raja Granada sangat memperhatikan rakyatnya. Ini adalah courtyard of the Murtles di Alhambra, yang merupakan refleksi dunia akhirat. Maknanya, apa yang kita lakukan di dunia merupakan cerminan yang akan kita dapatkan di akhirat. Selanjutnya, ada Taman Singa atau Patio de los Reones yang dikelilingi 128 tiang yang terbuat dari marmer. Hai guys, sekarang gue udah hampir selesai mengeksplore Nasrid Village-nya. Ini adalah tempat tinggal Sultan atau Raja pada saat kerajaan Andalusia dulu. Dari atas bukit tempat berdirinya Alhambra, kita bisa melihat Albaicin, yakni pemukiman kota tua Granada yang sangat cantik dengan rumah-rumah putih dan atap coklat tua. Bagian lain dari istana Alhambra adalah Al-Kazaba, yang merupakan benteng Granada dan menara untuk melindungi keluarga kerajaan di dalamnya. Terakhir, terdapat Generali V, yang tak boleh dilewatkan oleh wisatawan, yakni komplek taman-taman indah yang merepresentasikan kesejukan dan kesuburan. Dari sini, kita dapat melihat megahnya Nasrid Village. Pada akhir abad ke-15, kerajaan di Andalusia mengalami masa-masa suram. Akibat konflik dan sengketa internal keluarga kerajaan Granada, Sultan Muhammad ke-12 Abu Abdillah an-Nasriyah tak bisa mempertahankan kerajaan saat Granada dikepung musuh. Pasukan Kristen yang saat itu dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, mengepung Granada selama tujuh bulan sejak 1491 hingga awal 1492. Pada akhirnya, kerajaan dari Daulah Bani Ahmar tersebut harus tunduk pada pasukan Kristen dan menyerahkan Granada, termasuk Benteng dan Istana Alhambra. Dengan berakhirnya Daulah Bani Ahmar, saat itu Muslim diberi dua pilihan, masuk Kristen atau keluar dari Spanyol. Dengan berakhirnya kerajaan Granada, berakhir pula kejayaan Islam di Spanyol. Dan pada abad ke-16, Andalusia bersih dari Islam. Meskipun tak ada lagi kerajaan Islam di Spanyol, nafas Islam di semenanjung Iberia masih terasa hingga sekarang. Semoga kejayaan masa lampau kembali diraih oleh Islam dan kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton.